Pemirsa, di antara deru lalu lintas kawasan Jatinegara, puluhan penjahit jalanan mengais rejeki demi memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana kisah para penjahit jalanan ini? Berikut liputannya. Terima kasih telah menonton! Para penjahit pinggir jalan ini dapat ditemui di Bilangan Jatinegara, Jakarta Timur, tepatnya di sebelah gedung Kodiem Lama. Mereka memulai beraktifitas sore hari hingga tengah malam. Ditemani penerangan lampu bolam, mereka siap menerima order pelanggan. Keberadaan penjahit jalanan ini telah ada sejak akhir tahun 70-an. Karena tidak memiliki tempat menetap, mereka terkadang harus berkali-kali berpindah tempat. Tidak ada yang istimewa dari para penjahit ini, kecuali kecepatan servis yang mereka tawarkan. Kalau di sini yang dibilang orang ekspres itu cepat, bisa ditunggu hasilnya, samalah dengan taylor-taylor lain. Ya kita jamin kali itu. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk sekali jahit tidaklah lama, hanya sekitar setengah sampai dua jam. Selain itu, harga yang dikenakan juga murah. Sebagai contoh, ongkos permak satu celana berkisar antara Rp 5.000 sampai Rp 20.000. Pengguna jasanya bervariasi, dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan instansi seperti Departemen Sosial, terkadang juga menggunakan jasa mereka. Sebagian pemakai jasa mengaku jasa jahit di tempat ini lebih cepat dan murah daripada di toko. Saya rasa masalah ongkos sama saja ya. Di sini cuma hanya keistimulannya bisa ditunggu. Jadi saya hari ini memperbaiki, hari ini juga diambil. Kalau aku bilang sih lebih murah, soalnya biasanya kalau di taylor-taylor gitu mungkin jatuhnya sekarang Rp 7.000. Meski keberadaannya sudah lama, namun para penjahit ini kerap bermain kucing-kucingan dengan petugas Pameng Praja yang kerap merahsia mereka. Itu jangan terlalu anulah arogan ya. Kita udah di pinggir jalan sekali, ya nggak mengganggu saya rasa. Umum juga udah tahu kok ini udah puluhan tahun, 30 tahun lebih. Saya rasa kalau untuk penjahit kami di samping Kodim lama ini ya, itu nggak perlu digusur, nggak mengganggu. Malahan menolong orang yang anu ya. Seperti pejabat-pejabat, pemerintah itu ya, menggunakan jasa kita kok. Mau apel besok kita kerjakan pakaiannya. Keuntungan yang didapat Rp 25.000 sampai Rp 75.000 per malam, membuat para penjahit pinggir jalan ini tetap bertahan di kawasan jati negara. Mereka berharap Pemda DKI Jakarta dapat memberikan wadah tetap bagi usaha mereka. Walau hanya beroperasi di pinggir jalan, namun para penjahit jalanan ini telah membuktikan dapat menghasilkan karya yang sama baiknya dengan para penjahit di pertokohan. Dari kawasan jati negara, Adi Nugraha dan Perwiranta melaporkan.